Selamat malam, inilah headline News Metro TV hasil pemantauan Hilal untuk penentuan awal Zulhijjah. 1.444 hijriah di sejumlah wilayah Indonesia. Pada minggu sore, Hilal belum terlihat karena tertutup awan tebal. Sehingga pemerintah menetapkan 10 Zulhijjah. 1.444 hijriah jatuh pada hari Kamis 29 Juni 2023. Dari hasil pantauan Hilal oleh Lembaga Falakiyah PWNU DKI Jakarta, ditetapkan 1 Zulhijjah jatuh pada tanggal 20 Juni 2023. Sehingga Idul Adha jatuh pada Kamis 29 Juni 2023. Hasil Hilal 0 derajat 24 menit yang artinya belum memenuhi kriteria Mabims yakni 3 derajat. Sementara untuk alat yang digunakan untuk penentuan awal Zulhijjah adalah teleskop robotik dan teodolit. Sementara hasil pemantauan Hilal oleh tim dari Kementerian Agama Kanwil Sumsel, bersama dengan tim dari UIN Raden Patah dan MUI Provinsi Sumatera Selatan, pada saat matahari terbenam di Palembang pada pukul 18.01, waktu Indonesia bagian barat, ketinggian Hilal 1 derajat 34 menit 41 detik, di atas Ufuk Mar'i. Namun karena terkendala cuaca mendung sepanjang siang hingga sore, tim pemantauan Hilal tidak bisa dirukyat. Sementara itu tim teknis Kanwil Kemenak Sulbar melakukan pemantauan Hilal di perbukitan desa Palipi, Soreang, kecamatan Banggai, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Kepala Bidang Bimas Islam, Kemenak Sulbar, Muhammad Dinar Faisal mengatakan dari 13 tim pemantauan, tidak ada satu pun tim yang melihat Hilal. Selain karena terkendala awan, posisi Hilal berdasarkan perhitungan astronomis, masih di posisi 0 derajat. Terima kasih telah menonton!